Kita tentukan menghormati apa putusan Hakim. Tadi Anda sampaikan bahwa tidak berhenti sampai di sini ya, Mas Gayus. Ada yang ingin ditanyakan oleh Pegi Setiawan. Kita langsung saja, silakan Mas Pegi. Tidak berhenti di sini saja, Mas Pegi. Mas Pegi ingin langsung bertanya ke Prof Gayus, seorang pakar hukum. Mas Pegi, silakan. Mas Pegi. Tentang langsungan nasib Anda mungkin. Mas Pegi, karena seperti ini. Banyak juga pihak yang menanyakan apakah Pegi Setiawan ini sudah bebas sepenuhnya. Tidak ada lagi jerat hukum yang membayang-bayang ini Pegi atau seperti apa. Silakan Mas Pegi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Pak. Selamat malam. Saya Pegi Setiawan. Kalau saya bertanya, Pak. Apakah, jadi bagaimana situasi yang di depannya, Pak? Salah perusahaan ini. Karena saya tidak, para tidak masih hukum, Pak. Ya, baik. Jadi kalau memperhatikan putusan pra-peradilan ini, maka kita baca di putusan yang utama, yang pertama adalah mengabulkan permohonan pra-peradilan termohon untuk seluruhnya. Untuk seluruhnya, kunci dan segalanya. Kemudian dengan tegas di butir tujuh, memerintahkan kepada termohon, yaitu pihak penyidik, untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Lebih tegas lagi, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kalah sebelum jadi persoalkan hukum. Nah, oleh karena itu, bagi saya, ini sebuah keputusan, amar keputusan, yang sudah menyikapi apa yang disebut sebagai pradukat bersalahnya itu dikedepankan. Apa itu persoalkan inusen? Yaitu apa-apa yang termaktub dalam seluruh permohonan yang dikabulkan seluruhnya. Ini tentang error in persona. Tetapi kalau kita temukan nanti error in objecto, baru pokok perkaranya nanti akan diproses. Kalau nanti ada ditemukan keterkaitan kembali kepada... Masih bisa ditersangkakan artinya? Kalau keterkaitannya jelas, karena ini kan baru peradilan, belum pokok perkara. Pokok perkara ada seluruh proses yang real, material terjadi, bisa saja kalau terkait. Nah, kira-kira begitu. Tapi saya meyakini, dalam apa yang saya ikuti perkara ini, ya ini sudah sah bahwa yang persangkutan sudah dibebaskan. Jadi sampaikan kepada yang persangkutan, ya harus mensyukuri pusat ini. Karena bagi kepolisian, diwakil oleh penyidik itu manusia. Hakim juga manusia. Manusia yang penuh dengan kelemahan, kelalaian, dan sebagainya. Oleh karena itu, ada satu prototipe yang bernama peradilan untuk Indonesia. Pak Gayus, kita boleh ditegaskan kembali, berarti untuk PG Setiawan ini, apakah masih ada celah untuk dijerat lagi atau sepenuhnya sudah lepas dari sangkaan hukum sama sekali? Untuk ketersangkaan dalam proses sebagai tersangka berkaitan dengan hak yang dipulihkan oleh peradilan, dia susah terlepas. Tapi manusia itu bagaimanapun akan terkait apabila nanti, ya nanti kalau ada keterkaitan dengan pokok perkaranya, ya sangat mungkin. Bahkan kita semua mungkin kalau terkait ya bisa mungkin. Kalau bicara mungkin. Kalau ada bukti baru itu, Pak. Kalau ada keterkaitan. Oke. Masa oleh ini mungkin bisa ditangkapi. Masih bisa kemudian dikaitkan jika pihak penyidik menemukan itu. PG belum aman hingga saat ini artinya, Pak. Terima kasih. Jadi ada dua yang perlu saya sampaikan dalam kasus ini. Yang pertama soal peradilan dulu ya. Karena ini yang membuat menjadi di-blow up. Adanya putusan peradilan kemarin itu yang perlu dipahami oleh kita semua. Bahwa peradilan itu bukan membicarakan atau mempersoalkan atau memutus pokok perkaranya. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa adik PG ini dikatakan sudah bebas, itu bukan bahasa hukum yang tepat. Jadi karena peradilan ini harus dilihat objeknya. Tadi saya tanyakan ke pengacaranya ya. Ada tiga objek yang dipermohonkan dalam peradilan ini. Objek penetapan tersangka tidak sah, objek penyitaan yang tidak sah, dan objek penggeledahan yang tidak sah. Dan putusan pengadilan, putusan hakim itu kesemuanya dikabulkan. Berarti di sini penetapan tersangka oleh penyidik itu tidak sah. Mengapa tidak sah? Hanya ada dua alat bukti yang kemudian diminta di dalam persidangan itu. Ada enggak dua alat bukti yang sah? Ini yang tidak bisa diberikan oleh penyidik. Dua alat bukti yang sah. Nah ini menjadi persoalan saya amati. Karena selama ini banyak yang tidak paham benar. Apa sih alat bukti yang sah? Nah itu hanya sepintas-sepintas saja. Jadi dalam hal ini saya banyak sekali melihat mengamati yang belum banyak dipahami. Seperti persoalan ini ya. Seperti saksi. Saksi mahkota. Ini kan disidik dicari lagi itu kan gara-gara ada kesaksian, keterangan atau pengakuan seseorang. Bahwa ada tiga DPO yang namanya ini. Jadi penyidik hanya menyampaikan gara-gara ada ada keterangan dari seseorang kemudian dilakukan. Tapi Anda sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Pedrik tadi, Pak Saudin bahwa hakim Eman Sulaiman ini hilaf dalam memutus. Oh tidak, tidak ada hilaf di situ. Justru hakim itu kata siapa tidak boleh menafsirkan. Semua ahli hukum termasuk para penegak hukum dalam konteks criminal justice system itu semua menafsirkan undang-undang. Makanya ada teori-teori penafsiran. Karena yang namanya yang namanya norma itu tidaklah hitam putih dia. Dia tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa kita menguasai penafsiran. Penafsiran historis, sistematikal dan macam-macam. Itu harus kita menguasai. Selain itu pula harus kita menguasai penalaran hukum. Ada logika hukum. Ketika norma itu tidak jelas seperti yang saya katakan tadi. Apa alasan apa? Apa yang disebut dengan alat bukti yang sah. Itu kan banyak enggak tahu. Yang saya sudah makanya kemarin sidang-sidang itu kenapa kok membuktikan oh ini ada ijazah, ini KTP. Persoalan pra-peradilan tidak begitu. Buktikan saja ada enggak dua alat bukti yang sah yang dimiliki oleh penyidik. Ini yang perlu dibuktikan. Dan ini tidak ada. Ketika ini tidak ada maka diputus oleh hakim bahwa penetapan tersangka itu tidak sah. Dengan kata lain apa? Ada serangkaian tindakan-tindakan penyidik yang salah sejak awal. Dalam kasus ini saya melihat memang sejak awal 2016 penanganan kasus ini ini kejahatan terhadap nyawa. Saya masih ingat saya mengajar mata kuliah kejahatan terhadap nyawa. Jadi banyak sekali yang perlu dilakukan. Singkat Pak Hendrik, ditanggapi Pak. Nah ini sebentar. Begini masalahnya mohon maafkan penyidik maupun hakim memasuk avokat kita tidak boleh menapsirkan. Kita harus mematuhi undang-undang kita ini hukum positif. Bukan kita bukan anglo-seksion di Amerika begitu. Saya waktu di Amerika saya tapsirkan. Bapak tahu ini tidak bisa. Kuhab kita itu bukan kontinental. Apa kita bukan hukum positif. Kuhab kita bukan kontinental. Bukan. Tetap hukum kontinental. Kuhab kita itu sudah mixing Bapak. Tidak ada mixing Bapak. Mixing. Dari konsep-konsep itu tidak berlaku di Republik Indonesia. Kuhab kita itu menganut criminal justice system. Tidak ada Pak itu Pak. Bukan law enforcement. Itu keliru Pak. Konsep criminal justice system itu dari Amerika. Keliru Pak. Kita punya sistem masih hukum positif Pak. Anglo-seksion tidak berlaku di Indonesia. Juris prudensi apa diberlakukan di Indonesia Pak. Apa harus mengikutnya. Juris prudensi bisa dipatuhin bisa tidak dipatuhi Pak. Kalau di Amerika Pak putusan hukum itu merupakan undang-undang selanjutnya. Kuhab kita itu menganggur konsep criminal justice system. Tapi yang jelas Pak tidak bisa dalam hal ini. Siapa yang menggagas? Yang menggagas itu Frank Remington dari Amerika. Tetapi tidak berarti sistem hukum anglo-seksion berlaku di Indonesia Pak. Jangan disamakan pada prakteknya. Kalau semua orang Pak kita dua pengacara saja Pak. Kita bisa seribu pendapat Pak. Berarti kita bisa tafsirkan masing-masing dong Pak. Jadi kalau kita menurut hukum yang ada Pak. Kita hukum positif Pak. Ya gak bisa Pak. Hukum hakim itu harus mengikuti undang-undang Pak. Lalu gak napsirkan Pak. Lalu gak napsirkan Pak. Lalu gak napsirkan Pak. Prof Gayus akan terhadap hakim Pak. Prof Gayus bisa langsung tanyakan. Atau hakim tidak boleh napsirkan Prof Gayus. Langsung Prof Gayus. Prof, bolehkah kemudian hakim menaksirkan Prof. Kita beri pencerahan di sini Prof. Silahkan. Hakim justru boleh membuat undang-undang. Judgment law. Jadi hakim itu berhak kalau dalam situasi tertentu tidak ada acuan undang-undang hakim boleh membuat undang-undang. Ya itu Indonesia. Jadi tidak sekedar menapsirkan membuat undang-undang bila tidak ada undang-undang yang diisi oleh putusan hakim Pak. Ya itu Pak tidak paham. Tetapi soal undang-undang sudah ada ditapsirkan itu gak benar itu Pak. Coba saya tanya apa dua alat bukti yang sah? Dua alat bukti yang sah itu jelas yang dalam hal ini adalah wawonan daripada kewajiban penyidik untuk membuktikan. Seperti contoh sekarang Pak. Ada keterangan saksi itu adalah alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah. Nah disitu ini tidak dibahas. Ini akibat para praktisi hukum satu meja seperti ini hasilnya. Satang demokrasi kita kembali sesat lagi.